Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa warga di sekitar perlintasan kereta api akses pada Sukawarung Contong menolak rencana penutupan akses jalan yang biasa digunakan warga sekitar. Apalagi melalui akses jalan pintas tersebut, warga sekitar bisa mendapatkan penghasilan. Bagi sebagian warga RW05 dan RW08 gelurahan pada Sukakota Cimahi, akses jalan perlintasan kereta api pada Sukawarung Contong merupakan lahan penghasilan. Pasalnya, dari pengguna jalan yang biasa melintasi akses tersebut, para petugas bisa mendapatkan penghasilan. Rencana penutupan akses jalan tersebut memunculkan reaksi warga, bahkan tidak sedikit yang menolak karena keberatan dengan rencana penutupan akses tersebut. Seorang warga mengatakan, akses jalan pintas tersebut memberikan keringanan bagi pengguna jalan. Pengguna jalan melatakan terbantu dengan adanya akses jalan tersebut. Perlintasan kereta api, emang ini dibutuhkan sekali sama masyarakat. Jalan pintas lah. Jadi anak sekolah kan kebanyakan di daerah sini, jadi harus diperang sini, mungkin kalau ke sana terlalu jauh. Macet mungkin kalau ini di tutup. Itu kelayan apa netupan ya? Selain menjadi lahan penghasilan warga, jalan pintas perlintasan kereta api pada Sukawarung Contong, bagi para pengendara roda dua itu pun menjadi akses yang mudah terutama bagi anak-anak usia sekolah, meski cukup berbahaya.